Terima kasih di Allah, kita masih berdua kesempatan di Allah, dengan sisa-sisa timur yang masih ada, dengan kekuatan yang masih ada, dengan kemampuan yang masih ada. Keputus kita sebut menghadirkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima segala sama yang kita berjelola. Kita mengawal seperti hati yang suci dan muda, yang terus ikhlas, tidak lain yang kita dapatkan. Selagi mana kita hidup di atas muka bumi, jawatan hakiki kita ialah khamba'ullah subhanahu wa ta'ala. Inilah jawatan hakiki, saya ingin sampai hari-hati. Kita adalah hamba' kepada Allah, dan sempat hamba' kita ialah sabna'na wa ta'ala. Aku, dan mengikut segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ragu-razi, tidak ada syaf, tidak ada uzan, dan tidak ada wahan. Beran itu kita berdoa dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta supaya Allah memberi hidayah yang bersekalan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berdoa dan kita 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 berdoa. Bila kita lihat zaman yang ada sekarang ini, yang disebut sebagai zaman modern, zaman makin maju, teknologi makin canggih. Tetapi Nabi SAW mengatakan bahawa di antara tanda-tanda kiamat itu, aksal dan total, banyak orang-orang jahil. Kenapa banyak orang jahil pun sedangkan kita melihat dunia semakin maju. Kemudahan-kemudahan yang kita pekoli pada hari ini semakin hebat, semakin canggih. Balik ke zaman jahil. Tidak umat Islam sudah semakin lemah. Keyakinan umat Islam sudah semakin lemah. Pergantungan mereka kepada Allah sudah tidak sepenuh. Sebab itu kita lihat bahawa kita kembali ke satu zaman yang disebut sebagai zaman jahil yang modern. Sayyidina Umar al-Khattab r.a. Pernah satu ketika, tuan-tuan, dalam riwayat itu di satu tempat. Di satu tempat, kemudian Umar pada ketika itu senyum. Dan kemudian Umar menangis. Sekejap dia senyum dan sekejap dia menangis. Lalu sahabat merasa pilih melihat tingkah laku Umar al-Khattab. Umar pada ketika itu tidak pasang ada sahabat-sahabat yang sedang memperhatikan takkan tingkah laku. Lalu bila sahabat datang berupa dengan Umar al-Khattab. Sahabat tanya, wahai Umar, kenapa kau kau tersenyum? Kenapa kau kau menangis? Maka Umar r.a. menyatakan, aku teringat ketika mana bisa mencari diri. Ketika aku teringat, dalam setiap kali terang aku bawa Tuhan. Dan Tuhan yang aku bawa itu dari paru tepuk. Yang bicara, yang ikuti. Menjadi satu bentuk. Dan kemudian aku sembah. Dalam peperangan aku mendapat kejayaan. Mendapat kemenangan. Dan aku yakin bahwa Tuhan ini telah mengolong aku dalam peperangan ini. Maka aku sembah dia sebagai Tuhan. Saya hendakkan dalam satu peperangan. Yang sudah diperang. Dalam keadaan penat peti, tidak ada makanan. Aku berlaku. Dalam peti yang Tuhan, aku tidak akan membahas. Maka ketika itu. Tuhan yang dibuat, saya berpengkandung. Maka ketika itu. Menanggung dia. Kalau telah berlaku, dia makan. Siki-siki tetap. Makan tanah Tuhan. Makan lagi Tuhan. Tuhan yang aku sembah. Tuhan yang aku sembah. Jadi, jahidnya. Menyebabkan orang tersebut. Bila ternyata. Menyanis kata, Tuhan pernah. Membunuh anak perempuan. Menanam anak perempuan. Itulah hakikatnya. Dalam anak manusia ini. Tidak yakin lagi kepada Islam. Akhirnya mereka kembali kepada jahili. Jahili. Yang bukan dalam bentuk kebendahan. Tetapi dalam bentuk keyakinan. Sebab itu kalau kita lihat, Tuhan. 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 Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhah lillahu wawwa muhsinun. Balahu adru'u inda rupi. Walahawkun alaihim walahum yahzami. Bahkan, sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Disamping melakukan kebaikan. Baginya ganjaran daripada sisi Tuhannya. Tidak ada ketakutan keatasnya. Dan dia tidak perlukan cinta. Imam Ibn Qasir. Dia menyatakan. Ayat ini. Menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Menerima amal yang mempunyai dua kriteria. Yang pertama ikhlas. Berdasarkan ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala terima segala amalan itu. Sekiranya amalan itu ikhlas. Dan yang kedua ini sebut muhsin. Muhsin bermaksud melakukan sesuatu. Sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Qa'ala terima kasih. Ini yang Allah sebut. Melakukan kebaikan. Melakukan suatu perkara yang baik. Jika suatu amal dilakukan dengan terus ikhlas. Tetapi caranya tidak mengikut syariah. Ia tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Niat kita ikhlas untuk tolong. Orang yang mengidap penyakit kronik Tapi kita buat malam amal Kita andurkan konser Kita panggil artis Bercampur lelaki-lelaki pembuan Kita dapat hasil derma kutipan yang banyak Salurkan, beri bantuan Adakah ini satu perbuatan buksir? Walaupun niat kita ikhlas Nak membantu, nak menolong Orang yang memerlukan pertolongan Maka dalam Islam Allah subhanahu wa ta'ala tak terima amal Berdasarkan ayat pada surah Al-Baqarah Dalam ayat 112 Sebab itu tuan-tuan Dalam Al-Quran, dia ada dasar-dasar Yang terletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimana dasar-dasar jahiliah Yang ditunjukkan ada empat tempat Yang pertama tuan-tuan Disebut sebagai zammu jahiliah Yang kedua tuan-tuan Khukmul jahiliah Yang ketiga disebut sebagai Tabaruj jahiliah Tabaruj Tabaruj jahiliah Dan yang keempat Iyarahmiyadul jahiliah Keempat perkara yang kita kena faham Bila Allah menerangkan tentang zammu jahiliah Yang berkaitan dengan sikap Yang berkaitan dengan sikap dan nilai Yang salah Sepertimana Ayat Allah subhanahu wa ta'ala Seguh dalam Al-Quran Allah beritahu Suma'an zala'alaykum Min bahfir Min bahfir Amin Amantan Mu'asa Yarsha Ta'ifatan Wa ta'ifatan Qad'ah Amantan Yassun Nabilahi Qayral Hakk Zannal Jahiliah Yang Uduna Hallana Min Al-Amr Min Syairu Kemudian Selepas kamu berbuka cita Allah turunkan kepada kamu Keamanan Berbuka bentuk Yang melibuti Sebahagian daripada kamu Sedangkan Sebahagian yang lain Jemas Oleh diri mereka sendiri Mereka menyangka Yang tidak benar Mengenai Allah Yaitu Sangkaan Jahiliah Mereka berkata Apakah kita akan Kita ada hak Campur tangan Dalam perkara ini Dalam surah Al-Umran Ayat 154 Ini sepertahankan Zan Zan Jahiliah Yang berkaitan Dengan soal sikat Bagaimana Ayat ini turunkan Berkaitan Dengan Peratuk Kerana Kecuaian Beberapa Tentera Islam Umat Islam Diserang Dengan hebatnya Oleh musuh Sehingga 70 sahabat Matisyah Dan Nabi sendiri Mengalami Keteran Melihat keadaan ini Sebahagian daripada Tentera Islam Diserang Berasaan Keluh kesal Dan merasakan Sekiranya Daripada awal lagi Mereka tidak Menyertai Perperangan ini Mereka tidak Mengalami Sebarang Kesusahan Bulungan ini Meragui Hikmah Dan Kebaikan Disebalik Ketetapan Allah Dan Nabi Muhammad Berhubung Dengan ayat ini Sayyid Hawa Di dalam Al-Asafi Tafsir Berkata Mereka yang Keluh kesah ini Adalah Golungan Munafiq Yang hanya Mementingkan Diri mereka sendiri Mereka tidak Memandang penting Persoalan agama Tidak Mementingkan Nabi Muhammad Dan tidak Mengutamakan Kepentingan Jamah Islam Kalau kita Tak ikut Perkara Kita tak Jadi Perusaha Kalau kita Tak bersama-sama Dengan Tentera-tentera Islam Mungkin Tidak Perlaku Perkara buruk Perkara yang Sumpah Berarti Satu perasaan Dalaman Kudusah Pada Kudusah Mereka Yang disebut Sebagai Golungan-golungan Dalam Tafsir Mereka Yang Kudusah Ini Zalmul Jahiliah Adalah Jahiliah Yang berkaitan Dengan Perasaan Dan Sikap Ia Akhirnya Melahirkan Raja Dan Lila Yang Salah Mereka Memiliki Zalmul Jahiliah Sentiasa Mempunyai Sangkan Terhadap Allah Nabi Muhammad Dan Agama Islam Apabila Mereka Menghadapi Sebarang Masalah Mereka Salahkan Agama Islam Apabila Mereka Mundur Mereka Salahkan Sunnah Nabi Muhammad Apabila Mereka Dikuji Mereka Mempertikaikan Kepijaksanaan Dan Keundang Mereka Mereka Golongan Yang Beranggapan Apabila Islam Dilaksanakan Sepenuhnya Masyarakat Hari ini Kembali Ke zaman Batu Pada Sudut Ekonomi Mereka Mempertikaikan Kekat Agama Islam Mengharamkan Reba Pada Sudut Undang-Undang Mereka Menanggap Undang-Undang Islam Sebagai Primitif Pada Sudut Kehidupan Mereka Mempertikaikan Kepijaksanaan Allah Kerana Membiarkan Mereka Menderita Pada Hari ini Bagi Mereka Jika Islam Sebagai Satu Agama Yang Benar Umat Islam Sepatunya Hidup Senang Tanpa Sebarang Masalah Pada Hari ini Mereka Memiliki Zanur Jahiliah Sentiasa Melayani Perasaan Raku Dalam Hati Mereka Berhubung Dengan Kebijaksanaan Allah Dan Nabi Muhammad Ramai Umat Islam Pada Hari ini Memiliki Jahiliah Bentuk Ini Dalam Suha Pada Tuan-Tuan Ini Desebut Jahiliah Pada Akhir Zaman Timur Masa Zaman Tidak Yakin Sepertinya Akan Janji Allah Merasa Raku Adakah Islam Ini Boleh Memberi Kebahagiaan Memberi Kemajuan Dan Sebagainya Dalam Kehidupan Mereka Melihat Benda Yang Boleh Memberikan Keuntungan Kepada Mereka Di Dunia Mereka Lupa Islam Bukan Sahaja Memberi Keuntungan Di Dunia Tetapi Juga Memberi Keuntungan Di Akhir Jadi Puan-Puan Yang Ketua Allah Menjelaskan Hukum Mul Jahiliah Ini Selalu Sanya Kita Seperti Dalam Kuliah Dalam Pengajian Pengajian Tentang Hukum Jahiliah Yang Berkait Rampak Dengan Persoalan Hukum Akad Dan Undang-Undang Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berperma Dalam Al-Quran Apa Hukum Jahiliah Ya Berbuna Wa Men Asal Min Allah Bukma Li Qom Nuk In Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 50 Apakah Hukum Jahiliah Yang Mereka Kendaki Dan Hukum Siapakah Yang Lebih Daripada Hukum Allah Bagi Orang Orang Yang Yakin Imam Ibn Kasir Berkata Allah Menampelah Mereka Yang Menolak Hukum Hakam Allah Kerana Mereka Menolak Hukum Hakam Yang Komprehensif Kebaikan Mampu Mencegah Segala Kekejian Serta Bersifat Adil Contoh Hukum Hakam Menilaksanakan Tanpa Penataskan Syah Allah Adalah Undang Undang Negara Yang Dernama Al-Yasab Al-Yasab Yang Dilaksanakan Oleh Korongan Atar Satu Ketiga Dari Bila Mereka Dapat Menanggi Bagdad Di Bumi Tata Ini Telah Dibual Satu Undang Undang Yang Dernamakan Undang Undang Yasa Al-Yasab Adalah Undang Undang Yang Diambil Daripada Ajaran Agama Kristian Yahudi Islam Kemudian Disal Derminikan Dalam Satu Untuk Undang Undang Yang Dinamakan Al-Yasab Kemudian Dipaksakan Kepada Orang Islam Supaya Menerima Perlembagaan Akan Undang Undang Kemudian Kita Lihat Undang Undang Yasa Itu Dia dapat Menyelesaikan Basah Bahkan Pada Pada Zaman Zaman Ulama Cicit Kepada Genetiskan Yang Berjaya Menakluji Kota Ramadhan Yang Telah Memusnahkan Segala Kitab-kitab Yang Ditulis oleh Para Ulama Ulama Islam Yang Menjadikan Ulama Ulama Islam Yang Dibunuh Sebagai Piramun Temporah Temporah Mereka Dijadikan Piramun Dipaksa Umat Islam Patuh Kepada Undang Undang Ini Akhirnya Umat Islam Kembali Sedar Mereka Kembali Berpegang Kepada Ajaran Islam Sehingga Bangsa Tata Melihat Bagaimana Keputuhan Umat Islam Mereka Menolak Undang Undang Yasa Dan Akhirnya Mereka Tertaruh Kepada Islam Maka Sejarah Telah Mencatatkan Bagaimana Bangsa Yang Menjaga Ini Bangsa Monggo Bangsa Tata Akhirnya Mengeluh Agama Islam Dan Mereka Menerima Islam Dan Mereka Kembali Semula Ke Negara Mereka Menyebarkan Islam Sebab itu Tuan Tuan Kalau kita Terkesempatan Kalau dapat Melalat Negara Timur Jauh Mongolia Banyak Orang Islam Banyak Orang Islam Sebuah Negara Yang Dikurumi Satu Ketika Saya Cina Buat Tembok Besar Cina Dengan Tiduan Namun Halam Tentera Tata Lalu kita Pergi Dekat Tembok Besar Cina Kita Rasa Ajai Sebab Tembok Diberah Di Atas Jumat Bukan Di Tempat Kita Kata Di Dataran Di Kawasan Lembah Dan Sebagi Tetap Di Tempat Yang Bergunung Bila Kita Tanya Sebab Apa Dibuat Di Tempat Yang Sebegini Lupa Mereka Menyatakan Maharajat Tuna Akut Kepada Tentera Tentera Mongolia Tentera Tata Yang Mereka Sang Mahir Mereka Adalah Satu Bangsa Yang Kuat Satu Ketika Dan Bila Mereka Melihat Islam Mereka 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 Tertarik Kepada Islam Dan Mereka Menunggu Agama Islam Kemudian Mengikut Satu Lakuran Ibn Al-Khatib Yang Melakukan Daripada Abu Ubaidah Al-Imam Al-Hasan Menyatakan Dalam Ayat Man Hakama Bi Hukmillah Fah Hukmil Jahid Sesiapa yang berhukum Dengan yang lain Dia berhukum Allah Dia sebenarnya Berhukum Dengan Hukum Jahid Siapa yang Mengambil Hukum Yang Saya berhukum Allah Maka Sebenarnya Dia berhukum Dengan Hukum Jahid Selepas Dijajah Negara Orang-orang Islam Secara Umumnya Sedang Menegahkan Hukum Hukum Berasaskan Kepada Tindang Tindang Bahan Maka Sebab Zaman Yang disebut Dengan Akan Berlaku Zaman Aksara Duhal Banyak Orang-orang Jahid Sebab Mereka Tidak Takut Mereka Tidak Menerima Hukum Untuk Allah Yang Ketiga Ya Tuan-Tuan Allah Menjelaskan Berkenaan Tabar Raju Jahid Tabar Raju Jahid Yang ketiga Tentang Kenapa Banyak Orang Jahid Banyak Orang Yang 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 Berkait Rapat Dengan Adam Dalam Pemakaian Dan Perkaulan Bila Sebut Tabar Raju Jahid Yang Berkaitan Dengan Soal Perkaulan Pemakaian Bila Allah Berkaitan Dalam Surah Al-Ahzab Ayat Tiga Pertiga Dan Tak Tak Di Rumah Kamu Dan Tak 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 Berhias Serta Bertingkah Laku Seperti Orang-orang Jahid Berhubung Dengan Ayat Ini Imam Mujami Berkata Satu Masa Dahulu Golongan Wanita Berjalan Dihadapan Laki-laki Tanpa Sekar Sini Inilah Yang Dimaksudkan Dengan Tabar Lul Jahid Imam Kat Berkata Suatu Semasa Dahulu Kau Wanita Berjalan Dihadapan Laki-laki Dengan Gaya Yang Mengkhairah Inilah Yang Dimaksudkan Dengan Tabar Lul Jahid Imam Muqatid Bin Hayyan Berkata Tabar Berlaku Abla Kau Wanita Mutut Kepala Mereka Dengan Kain Kudung Tetapi Masih Meledahkan Leher Rantai Dan Seperti Menjadikan Kudung Ini Hanya Sebagai Fashion Bukan Sebagai Satu Kudung Mereka 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 Pakai Kudung Pakai T-shirt Masih Nampak Lagi Awal Pakai Sewa Ketan Nampak Bentuk Adan Bentuk Adan Pakai Tuduk Pakai Tuduk Jambul Nampak Sama Juga Tuduk Dan Bual Nak Fasial Tapi Asasnya Keduk Macam Macam Kudung Tengok Orang Muka Keduk Ada Keduk Sambut Kepala Ada Keduk Keduk Lampis Keduk Maknanya Kena Lihat Pada Asas Kenapa Memakai Keduk Kerana Kewajiban Orang Keduk Menjaga Orang Menikum Tapi Hari Kita Lihat Tabah Rujjahid Pakai Kisah Un-passion Pakai Kita Kata Nak Kisah Zaman Orang Pakai Pakai Tak Menampikan Ada yang Mungkin Mereka Ikhlas Mereka Berhejrah Artis-artis Sudah Banyak Pakai Tuduk Tidak 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 Banyak Artis Memang Glamour Tapi Mereka Sanggup Tinggalkan Zaman Kemewahan Mereka Sebagai Artis Ada Seorang Artis Sanggup Buka Baru Kecil Jual Makanan Walaupun Dia nak Tanya Ulama Mereka Tak boleh Belakuin Tapi Ada Syarat Belakuin Tak boleh Tidak 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 Sebab Itu Sumber Tapi Dia merasakan Bawa Bunya Lakunan Boleh Manda Walaupun Dia dapat Bunya Banyak Banyak Daripada Kasa Lakunan Akhirnya Dia Reku Terus Buka Kedai Makan Nama Dia Bob Wakman Ini Orang Kecil Dia Nampak Tak Jalan Melayu Tertinggal Semua Benda Membawa Fitnah Memang Seorang Artis Kita Jadi Orang Terkenal Sel Priti Yang Terkenal Jadi Ayat Ayat Yang kita Baca Tidak Bermaksud Mengongkong Pergerakan Wanita Islam Ia juga Tidak Bermaksud Tempat Bagi Wanita Hanyalah Bilang Rumah Sahaja Karena Nabi Pernah Memboakan Supaya Umur Haram Dapat Keluar Berperang Di Lautan Bersama Sama Dengan Tentera Islam Yang lain Pernah Berlaku Bila Nabi S.A.W. Memboakan Supaya Umur Haram Terima Berperang Di Lautan Tambahan Pada Ketika Itu Khalifah Umar Al-Khattar Pernah Melantik Seorang Wanita Yang Bernama Umur Ashifah Binti Abdullah Menjadi Penyelia Di Pasar Malik Dia Sebagai Mandur Sebagai Penyelia Di Pasar Malik Umur Ashifah Binti Abdullah Islam Mengizinkan Wanitanya Keluar rumah Bagi Suatu Keperuan Yang Baik Seperti Mencari Ilmu Sama Ada Far Mo'an Atau Pergi Baik Apalagi Yang Far Mo'an Saya Mengajar Radu Masjid Ada Seorang Musliman Saya Beritahu Ustaz Saya Tidak 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 Dosa Tapi Saya Dosa Saya Minta Minta Tampunan Daripada Saya Terluar Rumah Ustaz Bidu Mengaji Datang Mengaji Bukan Dapat Disimpun Suami Saya Tak Suka Saya Mengaji Tapi Saya Tidak Sambut Nanti Di Akhirat Nanti Saya Azam Saya Doseksa Disebabkan Kejahil Azam Saya Melakukan Dosa Yang Saya Tak Tahu Bahawa Perbuatan Itu Adalah Dosa Bila Saya Mengaji Saya Tuntun Ilmu Maka Saya Faham Halal Haram Batas Batas Yang Tahu Iman Dan Kukur Saya Tahu Jadi Bila Kita Beritahu Allah Semua Dalam Al-Quran Allah Baju Tahu Ati Allah Ati Rasul Allah Hanya Kepada Allah Dan Rasul Ati Allah Ta'alah Kau Kepada Allah Wa Ati Rasul Allah Ulam Kekadang Ati Rasul Ta'at Kepada Allah Dan Rasul Tidak Boleh Berbelah Bagi Tidak Boleh Kita Ragukan Tetapi Maaf Kepada Kepada Pemimpin Maknanya Ada Syarif Ta'at Kepada Allah Dan Rasul Tidak Ada Syarif Tapi Ta'at Kepada Pemimpin Kalau Dalam Umat Tanggal Suami Sebagai Pemimpin Maka Ada Syarif Sebab Sebab Dia Sebut Wa Ulil Amri Mimpum Dia Tidak Sebut Wa Abti Mimpum Makan Kepada Pemimpin Kami Yang Mesti Kembali Kepada Umat General Rasul Sekiranya Dia Menghalal Kita Untuk Mencari Baik Hak Menghali Sebab Dia Halak Dia Sekar Maka Kita Tidak Boleh Ukur Arahan Perintah Maka Yang Nak Menghalal Kita Daripada Menekatkan Dia Al-Mu'Allah Kalau Dia Tak Bagi Kita Pakai Jukur Dia Suka Kita Dedahkan Orang Adakah Kita Nak Ikut Baca Kitab Muhimma Atau Perempuan Tidak Tidak Suami Dia Tapi Kalau Suami Suami Kuat Ada Kepala 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 Kita Bukan Satu Ikatan Yang Tidak Boleh Dalam Islam Kepaatan Ada Syarat Sebab Itu Tuan Tuan Muslim Muslim Sebutkan Bagaimana Orang Perempuan Boleh Keluar Untuk Mencari Ilmu Menziarani Bapak Serta Mencari Reziki Yang Halal Demi Mengetah Kepala Terima Lihat Suaminya Rasa Berat Anak Tanggungan Nak Mengajir Sekarang Tuan Tuan Nak Mengajir Kena Bayar Masuk Rp2,000 Belum Belum Lagi Daktor Kena Hentak Rp2,000 Anak Saya Akhbar Masuk Rp2,000 Di Bopak Dah Minta Rp2,000 Tak Rp2,000 Tak 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 Kita Kita Ada Simpanan Yang Proses Pusat Dekat Rumah Saya Ada Pegang Kastar Berita Saya Nampak Rumah Tau Dibu Estat Dibu Tidak Saya Dibu Jadi Kalau Kita Satu Tektor Terlipas Dia GST Kos Merti Dia Seorang Yang Terlipas GST Dibu Tau Dibu 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 Beban Jadi Oleh Sebab Orang Bukun Terasa Bangsu Su Dibu Berkerja Dengan izin Suami Maksud Suami Mereka Kalau Terlipas Tidak Ada Batas Batas Yang Tak Boleh Lampu Batas Lekup Yang Terlalu Tak Ayat Ini Sebenarnya Bertujuan Memuliakan Kau Wanita Dan Menyuruh Mereka Supaya Sentiasa Menjaga Kemuliaan Disamping Memelihara Sebarang Kelebihan Yang Allah Kerniarkan Kepada Mereka Bukan Untuk Keluar Sosial Macam Zaman Jahiliah Perempuan Hendah Mertabat Mereka Mereka Jadi Seperti Mana Alat Sebagai Alat Untuk Memuaskan Orang Jahiliah Kuat Pertandingan Ragu Cantik Maka Perempuan Perempuan Tadi Ditunjukkan Kecantikan Mereka Aku Nak Pakat Jadi Sebagai Bahan Untuk Memuaskan Awam Maksud Semata Yang Dapat Johan Siapa Dia Om Jamil Isteri Abu Nama Perempuan Jamil Jadi Satu Ragu Cantik Ini Merendahkan Mertabat Seorang Perempuan Kerana Jadikan Seperti Mana Alat Hanya Dikentukan Model Model Dan sebagainya Kita Nampak Sekarang Ini Dalam Iklan Iklan Ditunjukkan Orang Pempat Janti Sehingga Iklan Tayar Pempat Apa Kena Menggunakan Tayar Pempat Iklan Tayar Pempat Sekelah Tiduan Dia Nak Menarik Perhatian Supaya Membeli Segala Barang-barang Mereka Dua Wanita Sebenarnya Mempunyai Peranan Yang Besar Dipenduru Sebagaimana Kau Laki-laki Allah Menyatakan Wal-Mu'minuna Wal-Mu'minat Bahtuhum Awliyahu Bahtim Ya'umruna Bil-Ma'ruf Wa'yanhawuna Anil-Muka Wa'yukimuna Salah Wa'yukuna Zaka Wa'yukti'una Nallaha Wa'rasulah Ula'ika Sayyara Hamumullah Innallaha Azizun Hakim Orang-orang Yang beriman Laki-laki Dan Warta Sebahagian Mereka Adalah Penolong Kepada Sebahagian Yang Lain Mereka Menolong Kepada Yang Ma'ruf Mencegah Kemengkaran Mendirikan Solat Menunaikan Zakat Mentapi Allah Dan Rasulnya Mereka Diberi Rahmat Oleh Allah Sesungguhnya Allah Maha Berperkasa Lagi Maha Bijaksana Dalam Surah Tawbah Ayat 21 Allah Tak Laki-laki Saya Allah Sebut Muminat Perempuan Yang Beriman Mereka Salim Berkerja Membantu Antara Satu Sama Menegapkan Yang Ma'ruf Mencegah Kepada Yang Muka Mereka Menyidikan Semah Yang Menunaikan Cakat Allah Perintahkan Orang Perempuan Supaya Muntun Aura Bukannya Lambang Penindasan Bagi Wanita Sebagai Lambang Ketinggian Harga Yang Tidak Dipentingkan Oleh Wanita Seperti Allah Beri Kepada Orang Perempuan Ini Susuk Tubuh Mereka Boleh Menarik Menarik Orang Laki-laki Dia Tidak Ada Tarikan Tapi Orang Bukannya Dari Sekitar Bukannya Sebab itu Aura Muka Dan Atas Angan Islam Adalah Agama Yang Menekankan Akhlak Dan Adab Dalam Semua Perkara Termasuk Dalam Aspek Pemakaian Umat Islam Laki-laki Dan Perempuan Yang Sudah Balik Atau Wajib Menuntut Aura Mengikut Batas Tak Pembeli Agama Berhubung Dengan Wanita Islam Antara Ayat Menjelaskan Batas Batas Aura Ialah Keingatan Allah Dalam Surah Amur Ayat 31 Yang Bermaksud Katakanlah Kepada Wanita Yang Beriman Hendak Mereka Memelihara Pandangan Mereka Dan Kemaluan Mereka Dan Janganlah Mereka Menampakkan Perhiasan Kecuali Yang Biasa Ternampak Daripada Dan Mereka Menutup Kain Kunung Kedala Mereka Dan Jangan Menampakkan Perhiasan Kecuali Kepada Suami Mereka Ayah Mereka Ayah Suami Mereka Putera Putera Mereka Putera Putera Suami Mereka Saudara Saudara Lelaki Mereka Putera Saudara Lelaki Mereka Putera Saudara Perempuan Mereka Wanita Wanita Mereka Budak Budak Yang Mereka Miliki Pelayan Pelayan Lelaki Yang Tidak Mempunyai Keinginan Terhadap Wanita Atau Kanak Kanak Yang Berkaitan Dengan Awal Wanita Seperti Secara Jelas Dalam Surah An-Mu Ayat 21 Ayat Seperti Yang Sudah Dicebutkan Semasa Ayat Diturunkan Kau Wanita Membudayakan Jenis Pakaian Kudung Yang Menutupi Bahagian Kepala Tetapi Masih Meledahkan Leher Celinga Dan Bahagian Atas Dada Mereka Kerana itu Ayat Diturunkan Supaya Kau Wanita Memakai Kudung Kepala Yang Dilakukan Sehingga Menutupi Bahagian Bahagian Hal Ini Disebut oleh Imam Quturi Dalam Al-Jami Mir Ah Kamin Quran Wala Bagaimanapun Sepasa Berpakaian Mereka Dapat Mendendahkan Perhiasan Yang Biasa Ternampak Daripadanya Abdullah Bin Abbas Mentafsirkan Sebagai Muka Dan Dua Tampak Tanah Abdullah Bin Umar Mentafsirkan Sebagai Buka Dan Dua Tangan Lebih Daripada Perhiasan Yang Terdapat Di Bahagian Buka Dan Dua Tangan Sepaya Cincin Celak Inai Dan Seumpang Dapat Didedahkan Semasa Berdepan Dengan Orang Bukan Mahram Kesemua Pendapat Ini Disebut oleh Asyik Sayyid Al-Hur Dalam Kitab Al-Asas Bitafsir Selain Daripada Itu Pandangan Yang Masyur Daripada Masyur Imam Abu Khadidah Adalah Memasukkan Tapak Kaki Kebahagiaan Yang Dapat Dibudahkan Dan Pandangan Kini Dipandang Baik Lagi Nua Sabah Kul Asyik Saq Kau Kerana Ia Sama Dan Dapat Dikiaskan Dengan Tapak Tanah Jadi Inilah Yang Kita Kata Kemuliaan Daripada Seorang Wanita Islam Bila Maik Al-Milih Haram Akad Aura Muka Dikafsir Jangan Dibudahkan Lebih Daripada Kemudian Yang Keempat Yang Dibudahkan Jahidiyah Modul Dimana Allah Menerang Ketan Hamiyyatul Jahidiyah Hamiyyatul Jahidiyah Yang Tersebut Adal Pekah Zanul Jahidiyah Hukmul Jahidiyah Tabarul Jahidiyah Dan Yang Keempat Hamiyyatul Jahidiyah Hamiyyatul Jahidiyah Tentang Kesombongan Manusia Manusia Tidak Semakin Sombong Dan Angkuh Kepada Allah Yang Ada Kaitan Kesombongan Terhadap Kebenaran Sehingga Allah Subhan Berkerman Dalam Kitab Suci Al-Quran Surah Al-Fat Ayatul Iza Ja'al Ladhinaka Bawfi Kurudin Hamiyyata Hamiyyata Hamiyyatul Jahidiyah Fa'an Zalallahu Sakinata Ala Rasul Wa Adal Muminin Semasa Orang-orang Kabir Menanamkan Dalam hati Mereka Kesombongan Iaitu Kesombongan Jahidiyah Lalu Allah Menurunkan Ketenangan Kepada Rasulnya Dan orang-orang Yang Berhubungan Dengan Ayat Ini Hamka Dalam Taksir Al-Azhar Kesombongan Atau Merasa Dirinya Benar Dan Orang Lain Semuanya Jahid Itulah Maksud Sebenar Hamiyyatul Jahidiyah Yang Lahir Dalam Tentu Panat Perkaunan Bila Seorang Merasa Kaun Yang Sahaja Yang Benar Dan Musuh Yang Selesa Salah Hamiyyatul Jahidiyah Terpendul Dengan Kelas Semasa Berlaku Perjanjian Budaya Golongan Kapil Muraish Yang Panati Tidak Mengizinkan Umat Islam Melaksanakan Ibadat Umrah Semasa Perjanjian Menterah Mereka Tidak Maha Menulis Kalimat Kalimat Bismillah Muhammad Rasulullah Sebaliknya Nabi Berkata Ansur Dengan Mereka Kerana Perkara Yang Paling Penting Bagi Nabi Pada Semasa Ialah Perjanjian Jadi Bila Perjanjian Kata Nabi Tak boleh Masuk Kepada Maka Nabi Tak boleh Masuk Untuk Mengenai Kepada Maka Dan Dalam Perjanjian Seolah Maka Bila Mana Ada Orang Islam Yang Kembali Kepada Agama Asal Balik Maka Maka Mereka Tidak Perlu Dihantar Kembali Tak Dikembalikan Kepada Rasulullah Mereka Dihantar Keluar Daripada Islam Nak Kembali Semula Sekiranya Ada Mereka Yang Nak Beriman Nak Menyaturnya Ke Islam Dalam Perjanjian Maka Dikembalikan Semula Kem Maka Dan Pada ketika Omar Merasakan Perjanjian Berat Sebelah Perjanjian Yang Tidak Boleh Dibun Pakai Tetap Menerima Perjanjian Walaupun Tak Boleh Masuk Mekah Tak Boleh Mengerjakan Murah Pada Tahun 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 Depan Bangun Boleh Masuk Balik Maka Kita Lihat Bagaimana Pemikiran Rasulullah S.A. Nabi T. Bahwa Orang Jahil Arab Telah Iqtira Sebuah Negara Islam Ini Yang Mereka Iqtira Rasulullah Sebagai Pemimpin Kota Madinah Pada ketika Dibun Malanya Islam Telah Berdawah Di Kota Madinah Maka Kita Lihat Adlihan Yang Mereka Melihat Pada Pada Sudut Yang Lihat Rasul Merugikan Islam Tapi Sebab Itu Kita Kenal Sintesa Aku Kenal Pemikir Para Ulang Ulang Yang Memahami Daripada Apa Yang Kita Tidak Golongan Kapil Kuras Yang Panatik Kita Mengizinkan Umat Islam Menasana Kaki Panatik Panatik Perkaumat Itu Adalah Semangat Nasional Yang Melampau Termasuk Sebab Itu Apa Juga Ideologi Pandangan Fahaman Yang Bertangan Dengan Ajaran Islam Adalah Juga Saikular Kapitalisme Prahmatisme Nasionalisme Apa Juga Fahaman Yang Menyebabkan Timur Yang Panatik Sifat Panatik Perkaumat Maka Ditolak Dalam Ajaran Islam Sebab Itu Disebut Oleh Nabi Sallallahu A'li Wasallam Min Asafiyah An Yang Surah Rajul Yang Sur Rijal Kaumah Al-Zul Di Antara Ciri Asafiyah Adalah Seorang Mulut Kaumnya Dalam Perkara Perzalimah Bila Tolong Seseorang Atat Dasar Perzalimah Atat Dasar Perzalimah Inilah Yang Disebut Sebagai Hamiyyat Ujahid Padahal Ini Takut Dari Umat Islam Menghaidi Konsep Hamiyyat Ujahid Demi Kepentingan Bangsa Mereka Sampai Mengzahid Bangsa Bangsa Yang Melayu Demi Kepentingan Pribadi Mereka Sampai Melakukan Akwas Nabi Sallallahu A.S. Berkata Man Zalama Qida Shibri Min Al-Obdi Tuh Bih Min Sab Al-Obdi Sesiapa Yang melakukan Kezaliman Walaupun Mengambil Sedingkat Tanah Tanah Itu Dikalungkan Kelehernya Daripada Tuduh Lapis Bumi Pada Hari Kian Nabi Jadi Yang Buat Inilah Yang Terlaku Bidah Banyak Di kalangan Orang Yang Sanggup Melakukan Kezaliman Walaupun Kepada Bangsa Yang Yang Seagam Yang Seagam Yang Seagam Tapi Kepentingan Kaun Kepentingan Peribadi Dan Sebagian Itu Tuan Tuan Keempat Empat Jahiliah Ini Sebenarnya Sudah Mendominasikan Dunia Kita Pada Hari Hasilnya Adalah Kezaliman Ketidakadilan Perusuhan Perperangan Sek Bebas Peningkatan Kes Penyakit Disebabkan Jangitan Seksual Ketidakstabilan Kes Percerayaan Kes Denain Ketidak Ketentuan Masa Depan Serta Perbagai Pertumasian Perleluasa Pada Ini Maka Orang Islam Wajib Menentang Jahiliah Maka Penungkaran Yang Bantu Saat Ialah Kita Meruntuhkan Jahiliah Jangan Kita Runtuhkan Jahiliah Ini Kita Tegakkan Jahiliah Yang Bawa Mana Mesti Runtuhkan Jahiliah Maka Tegakkan Islam Di Atas Perhentukan Dari Barulah Kita Akan Melihat Dunia Dini Atau Dini Islam Ada Pada Satu Keadaan Yang Selamat Di Dunia Dini Akhirat Negeri Yang Taman Dan Keampunan Dari Allah Subhan Waktu Kita Persoalkan Kenapa Allah Tidak Menurunkan Nazaf Kenapa Allah Tidak Turunkan Musibah Yang Dahsyat Sebagaimana Mereka Yang Melakukan Kejahatan Mereka Yang Melakukan Keningkaran Sebaga Mereka Mereka Yang Tidak Turunkan Azaf Bukan Bermakna Allah Membiarkan Kita Terus Melakukan Masyid Bukan Karena Allah Membiarkan Kita Terus Melakukan Dosa 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 Tapi Allah Akan Turunkan Azaf Kerana Dunia Akan Ditamah Dan Dunia Dunia Ini Akan Berakhir Allah Subhanahu Akan Dibangkitkan Rasul Yang Terakhir Lagi Muhammad Dan Selepas Itu Tidak Ada Lagi Rasul Yang Akan Dibangkit Maka Ditanggungkan Dari Azaf Allah Maknanya Allah Tak Terus Azaf Sebagaimana Kaum A Kaum Sama Kaum Sabu Dan Lepas Daripada Manusia Ini Berseponok Dengan Dosa Dosa Dengan Segala Kemukaran Yang Akhir Yang Dikiamankan Dari Allah Subhanallah Dan Selain Pada Itu Yang Dikata Empat Perkara Tadi Ada Ada Adat Dan Budaya Bangsa Yang Tak Dapat Mengatasi Dengan Rasanya Ada Kita Lihat Adat 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 Bersam Budaya Yang Tidak Bertepatan Dengan Syar Sebarang Adat Resam Yang Bercanggah Dengan Akhidah Dan Dasar Syariat Mestilah Tolak Dan Bersas Ada Tepuk Tawang Ada Berai Bungi Ambil Berai Tabuk Berai Bungi Pada Pengantin Ini Benar-benar Adat Resam Yang Tidak Ketepatan Banyak Lagilah Yang Masih Ada Masih Dilakukan Mereka Yang Mempertahankan Adat Dan Budaya Yang Bercanggah Dengan Agama Sedang Melakukan Satu Kesalahan Islah Maknum Dianggap Benda Ini Benda Tak ada Apapun Tapi Bila Menjadi Sesuatu Pegangan Menjadi Sesuatu Benda Dikertahankan Mata Yang Bercanggah Dengan Ajaran Islam Bila Allah Subhanahu Ta'ala Berkerman Apa Apakah Mereka Menjawab Tidak Tetapi kami ikut apa yang sudah kami dapati Daripada perbuatan nenek moyang kami Apakah mereka tetap Hendak mengikut walaupun nenek moyang mereka Tidak mengetah misi suatu apapun Dan tidak mendapat perhidup Dalam surah Al-Baqarah ayat 170 Sebahagian pada adat Persahabat budaya bangsa yang amalkan Masyarakat pada hari ini Mengalui perabatan makhluk Benda-benda yang kadang-kadang menyusahkan Ada pengantin Nak jumpa isteri dia Daripada bawah Dia kena-kena bayang dulu Ada tool Sampai dekat pintu, naik tangga pertama Tahan pula, ni keluar ke belah Tak boleh masuk lagi, bayang tool lagi Masuk pintu pertama Bayang, ni apa kerja Bulu saya kerja, saya tengok Susah, siap, nanti Pasal kena bayang Lepas ni, jumpa lah Isteri dia Dan habis selesai nikah Dan temukan istri Istri, sah lah istri Istri berapa gitu doang Mungkin kalau nih, lelaki itu muka Sampai wapak lapih Tiga lapih, tiga lapih Tiga lapih, tiga lapih Selat satu lapih, bayang Selat satu lapih, bayang Selat satu lapih, bayang Dulu disebut melenggang perut Ada lagi yang melenggang perut Itu buat jaga, bayang anak dalam taminan orang Senang nak melahir dengan anak Senang melahir dengan anak Maka dibuat satu Amalan, adat melenggang perut Menempah bidan Yang dilakukan Katis ibu pun mengandung Tiga puluh puluh Masuk itu pula Kena lenggang perut Bapak tak kena lenggang perut Bapak kan Oh, ustaz Ibu tadi Kena lenggang perut Mandi sapa Kesemua adat ini Ada kaitan dengan kepercayaan Terhadap sial Islam mengolak Kesemua kepercayaan Berdasarkan Apa yang disebut adalah Hadis riwayat Abu Daud Dan kebih Aktirat syirkut Kepercayaan yang sial majal Adalah satu perbuatan syirik Perbuatan itu adalah perbuatan syirik Bila kaitkan Kesialan dan keburukan Dengan binatang dua belas Burung-burung Nama seseorang Nomor-nomor tertentu Yang dilarang Kadang-kadang Ada yang kita suka tengok Ramalan-ramalan Tengok bintang-bintang Bintang-bintang Libra, Mirko, apa-apa-apa Artinya apa Mula-mula-mula-mula Kita berubah Ramalan-ramalan Bintang-bintang Yang Sejak orang-orang kapir Menyesatkan itu Supaya kita yakin Kita percaya Kadang-kadang berlaku Itu pun secara kebetulan Maka kita yakin Kadang-kadang kesialan itu dikaitkan Dengan bunyi binatang Atau suara-suara Tentunya suara Burung hatu Nabi menolak kepercayaan ini Melalui kata-kata beliau Mempercaya kesialan pada suara-suara itu Adalah bagaimana perbuatan syaitan Jadi tuan-tuan Pada hari ini Kepercayaan kepada Merabatkan Terus duduk dalam Untuk Yang berbalik Sebagai tentu Pengujaan kepada Kerama Amalan menguja Kampung Dan semangat Semangat Rukh-walid Dapat mengabulkan Cita-cita Bintang 12 Penukun nasib Keserasian Jodoh-jodoh Dengan mengikut Nilai Raksi Bomo Bomo dapat Mengetahui alam Raya Jadi Bermacam-macam Ramadhan malam Yang dilakukan Jadi kita sebagai orang Islam Kita hanya Berikhtia Berusaha Dan bertawarkan Kita sentiasa Berpegang Hukumnya Ajaran Islam Jangan sekali kita melakukan Perkara-perkara Purafah Perkara-perkara syirik Perkara-perkara Bercanggah Pembeli ajaran Islam Jadi tuan-tuan Bermin Muslimah Adikasi Bagi dorang-mati Jadi kita Walaupun di zaman Yang sepemaju Zaman modern ini Kita kena ingat Jangan Kita juga Terperangkap dengan Jahiliah Seperti tadi Yang disebut Jahiliah model Yang boleh Derempatkan Kita diseksa Dari azab Di hari akhirat Nanti InsyaAllah Mula-mula-mula Allah SWT Sentiasa menjaga Dan mengelahara kita Dan kita menjadi Orang yang Sentiasa Tukar Kepada ajaran Islam Menjadi seorang Mumin Yang Mufusi Dan Mufsini Yang ikhlas Setiasa Melakukan Kebaikan InsyaAllah Kita bertemu Dalam Bidah kita Yang akan datang Dan Pengajian kita Yang terusnya Nanti Dan Memudahkan Allah SWT Terus memberikan Semayah Dan kekuatan Kepada kita Untuk menghadapi Segala Mahna Dan pujian Al-Fatihah 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 selamat menikmati